Setelah kemarin mengumumkan bahwa kasus kematian anak selebritas Tamara Tia Semara naik ke tahap penyidikan hari ini, polisi menyatakan akan segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut dimaksudkan untuk menentukan tersangka. Hari ini, polisi telah menerima hasil autopsi terhadap jenazah Raden Andante Khalif alias Dante, anak dari selebritas Tamara Tia Semara. Dante yang berusia 6 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah tenggelam saat berenang di sebuah kolam renang kawasan Duransawit, Jakarta Timur. Selain hasil autopsi, polisi juga menerima hasil pemeriksaan rekaman CCTV oleh Laboratorium Digital Forensik. Kedua hasil dari Laboratorium Forensik tersebut sedang didalami polisi. Sementara di tahap penyidikan yang diumumkan kemarin, polisi memeriksa 16 saksi dari sebelumnya, 20 saksi. Dari keterangan saksi-saksi terakhir dan hasil dari pemeriksaan forensik dianggap cukup untuk melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Jadi hari ini update terkait kasus Pak Budante, bahwa hari ini kami telah menerima hasil digital forensik. Pak Budante yang menyatakan bahwa sisi rekaman CCTV tersebut menisli dan setampak editar. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari produkteran forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin, yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pemeriksaan scientific investigation. Kedepan penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Dalam jumpa pers kemarin, polisi menyatakan untuk sementara polisi masih mengenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan pasal yang disangkakan akan berkembang. Namun, semuanya bergantung pada hasil autopsi dan pemeriksaan digital forensik yang diterima polisi hari ini. Di antara saksi yang diperiksa, terdapat pula kekasih dari Tamara Tiasmara yang bersama korban saat Tamara tidak mendampingi korban di hari kejadian.